Semua yang bakal kalian lihat Itu semua adalah nyata Jadi pastikan Tangan terus sampai terakhir Gak ngertilah So hai Aku ha hujan Hari ini kita bakal review priest Gua si hujan Dan kebetulan hari ini hujan Kalian tau kan Gua priest AA tipe buku Bukan AA Tipe buku Gak pake AA Dimana tipe buku adalah tipe haste yang gede Jadi casting dan delay itu berkurang banyak Kalian bisa lihat disini Gua tipe buku ya Gak ada buku bohongan Disini gua equipnya pake buku Masih level 50 Karena masih level 55 Armor masih level 25 Cuma karena gua ngambil opsi Dari set setannya Reflect Dan gua pake Acessoriesnya Di tierin 3 Satu Duanya satu Terus sama glorious talisman yang emetek Kenapa? Biar emeteknya gede gede Ini adalah tipe yang besok gua pake setiap hari Untuk dan sebagi-bagainya Daily Weekly Maupun apapun itu Tapi kita tidak akan concern untuk yang ini Tapi kita concern sama yang mau gua kasih liat Do this Do this See Kita sekarang udah sampai di tempat latihan Dan semua ini adalah Sebuah tempat latihan yang sangat aneh sekali Karena disini banyak scarecrow Itu sangat menakutkan You know You know Nah Langsung kita langsung masuk Yang mau gua tunjukin ke kalian Disini Kita liat-liatin dulu Equip gua yang di kostum ya Karena ini lumayan nambah Disini ada undead damage bonus So Sama in satu Dan emetek satu persen Jadi jangan lupa untuk memasukkan itu Dalam catatan kalian Gua melihat disini Ada yang berbeda Yaitu cincin Cincin Oh gak ada Sorry Mohon maaf Gak ada Disini ada Cincin yang nambah critical Final critnya 6 persen Karena dia plus tiga Dan plus duanya Dapat nambah 4 persen So total 10 persen Dan ISPD Dimana kita bakal main auto attack Menarik ya Kenapa? Gua cukup penasaran Kenapa magic gak bisa critical Kenapa magic disini dikasih critical Dan kenapa ISPD magic tidak ada Apakah itu tidak worth it? Hmm Mari kita liat Kita liat disini Emetek gua kecil ya Karena Gak ada talisman emetek Pastinya Coba kalo ada talisman emetek Mungkin emetek gua tetep Masuk ke harga Eh ke nilai 4 ribu Tapi kebetulan Berisik banget di luar Eh tolong Lagi Lagi main Ini emeteknya cuman 3 ribu ya Ini belum blessing ISPD nya cuman 543 Really man Dan ini ada ISPD nya 543 Kenapa harus golong? Critical cuma 320 Dan final critnya 10 persen Final ISPD nya 60 persen Dan final haste nya masih ada Yaitu 10 persen Critical damage bonus ini Sayangnya nunggu kamu level tinggi Yaitu level 70 atau 80 Gua mungkin salah ya Mungkin tolong kasih pemberontanya disini Disini nih Digidat kalo bisa Nah Segitu Nah Jadi mau gak mau kita harus Ya setidaknya menggunakan apa yang ada dulu Kalo kita liat Kalo gua masukkan blessing Oh ini Ini Asumbutio Asumbutio nambah attack 10 persen tapi hanya 15 detik Lama sekali Lama sekali sampe tidak ada efeknya Ini blessing Light blessing Maksud saya Dan ini blessing Ketika ada blessing Lu nambah STR deck dan IN 20 So nambah damage pastinya Dan lu dapet Dari agility Level 10 ISPD 150 It's a huge number Jadi ketika lu udah mencapai seperti ini Mari kita liat damagenya gimana Tapi sebelum itu Disini ada Asper ya Asper untuk nambah damage Dan ada Gloria Disini mulai interesting Gloria nya Priest Akoled lah Iya Priest ya bener-bener ya Dia bakal ngasih kamu lock 30 So Nambah kamu critical dikit Tapi Ketika dia udah level 5 ke atas Dia bakal nambah critical Sebanyak 50% Critical Bukan final critical Critical Hanya critical Nah Apakah itu worth it? Mari kita coba Sayangnya ISPD gua gak Gue tambahin 150 sih ya Karena gua punya horn Cuman gua Gak pasang Karena Gak semua orang punya horn Ya kan Nice Kita coba lawan mumi Karena biasanya Paling Berat itu mumi Tebel soalnya Kita kasih buff dulu dia Asum Putio He like Bliss Blessing Gloria And Asper Kita coba Critical Keluar mulu gak sih? No 10 10 per 3 Hitungannya Dari 10 kali pukulan Dia kemungkinan critical Ada 2 Sampai 3 Si Apakah ini worth it? Atau kita coba Pake cara yang lain Padahal ini Kalau dengan semua buffnya M attack gua ada 3000 Ya kan? Lumayan kan? Dari 2800 Jadi 2900 Jadi 3000 Total 3000 kurang lah Sedangkan ISPD gua ada 733 Kan lumayan Criticalnya jadi 800 Dan Tidak ada yang berubah Selain itu doang Iya selain ISPD Dan M attack dan critical Tidak ada yang berubah Disini final haste Attack speed dan critical Itu rata-rata dari kartu Jadi lu gak bisa Dan upgrade Dan ravine Dari sini Jadi kita tidak bisa berharap banyak So Ya Mau kamu kita cuma main Flat Base nya dulu Dan kita lihat Attack gua 5000 Ketika menggunakan Aspersio Aspersia Aspersio Nah Dan ketika gua pake Blessing ASPD gua nambah Jadi 733 Dari 5 rata Terus Kalau mana Koreksi gua di kepala ya Dan pake critical Kalau diliat sih Not much But This is much better Ketika lu Hanya bunuh Satu-satu Ya kan Dia gak bisa rame-rame Coba kita bandingkan Dengan Yang lain Setelah Racik sana-sini Sana-sono Ini yang gua dapetin Seperti yang kalian lihat Cincin masih gua pake Cincin masih gua pake Critical Dan tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Kartu Dan emetek gua Kalian lihat Jadi 4000 Kenapa? Dari talisman gua plus 4 Eh plus 3 Jangan upgrade 14 Kurang 1 Jangan 15 So Mari kita coba Kalau misalkan kita menggunakan ini Dengan Tipe Holy Light Karena disini magic bisa critical So watch out Mumi-mumi Kita blessing dulu Kita pake Magnificat Dan pake Si Gloria Kita liat Seberapa sering dia keluar 15.000 15.000 15.000 14.100 Dia stun Wow 33 33 14 Dia tidak Sewah yang gua pikir ya Sebenernya Apa Apakah itu bagus Apakah itu buruk Kan Kita gak tau Sayangnya Karena bukan tipe hasde Jadi lama Delay dan castingnya Ini adalah minusnya Kalau gua bilang seperti itu Hanya sekedar itu saja So Apakah ini better Coba kita bandingkan Dengan yang satu ini Ini yang biasa gua pake Jadi Kita Lihat lagi ulang Apakah ada yang gua rubah Enchicopedia Sama Baju Tidak ada M attack Tidak ada apapun Hanya max HP Tidak ada apapun Gornil story ring Tier 2 Taruh dengan H60 Plus 3 Kan Tier 2 Sayangnya Plus 2 Tapi tier 3 M attacknya sekian Taruh haste Dengan enchant yang Cumpu-cumpu banget Dan talisman yang Hanya Belum gua tierkan Karena belum ada Barang ya M attacknya sekian Dan Ya shoulder skeleton lah Ya Wah Kita lihat Ini build gua yang biasanya M attack gua 40081 Tanpa blessing Ada Gak ada ya Critical Hanya 3 4 Final haste Gua 18% Dan haste Flat gua 100 11 100 100 100 1177 Sorry Gua stater Dan tidak ada yang Beda Ada tempat yang lain ya Itu build gua Mari kita coba Kalau kita Grinding Biasa Di mumi Mari kita lihat mumi Level 8 Level 8 Suffrago Eh apa Si signum Level 10 Oke Tapi kita Buff dulu Pakai critical Apakah Bagus Nanti habis itu Kita coba Tanpa critical Blessing ya Full buff Pakai Asperseal Sebenernya Nggak ngaruh apa-apa Kecuali lu Auto hit ya Hit normal Kita coba Wow Langsung critical 35 Tidak ada yang berubah Lu ya Tidak ada yang berubah Sama sekali 15.000 Beda 500 doang ya Sama yang tadi 35 Kenapa Kenapa lebih cepat Ini Critical Critical Nya Kan sama buildnya Cuman beda di AC sih Lu Malah lebih sering ini critical Weird This is weird Kita santuari Damage tadi yang skill Pake critical Hanya 2300 Sedangkan yang disini 3300 It's a huge difference Kita coba pake Signum Terus kita keluarkan Nambahnya 100 doang Berarti M.Def dari Signum Kecil ya Coba kita keluarkan Si Turn under One hit Satu Kita keluarkan lagi Wow Cuman 45.000 Beda Cuman 3000 ya Dari level 8 Sama level 5 Tadi Hmm Menarik Tapi yang lucu disini adalah Critical dari Holy Luck Itu keluarnya sangat kecil sekali Dan anehnya Malah lebih Kecepatan Lebih sering keluar yang ini ya This is weird Tapi enaknya ketika kamu main tipe haste Santuarmu akan sering keluar Dan damage untuk areamu akan lebih banyak Ya kan Lu bisa spam seperti ini Ketika ematek lu besar Kill blessing lu juga akan besar Ya kan Apalagi kalo lu pake magni Magni disini nambah magic point remit bonus So lu bisa spam itu Dan Mungkin It's everything I can cover From this Karena Ini build Bodoh Kalo kita ngomongin Critical Pake buku Gue belum bisa Ngeluarkan semua Karena Equipnya itu ada di level 70 Yang Mana ya Ya Daripada gue buka exchange Mungkin yang ini Botak gue Gitu Jadi Kalian bisa consider Mana yang lebih bagus Untuk dibuild Buku Tipe apa aja Apakah Itu tidak worth it sama sekali Apakah harus pindah kartu Ataukah kita perlu pindah senjata Dari tipe SPD yang palu Atau staff Tipe Max HP Dan Magic bonus Dan Penetrasi sih itu Tapi ya mungkin kita aja yang bisa gue cover Mungkin kita aja Bye bye Katode Tipe 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 ало Dari Tipe Especially Terima kasih.